Halo Assalamualaikum, sebelum nonton video ini saya sarankan teman-teman nonton duluan video tentang Hi-Lo GT6 Mungkin nanti saya akan munculkan di card ya di kanan atas Ini adalah Hi-Lo Moripode T33 yang buat level harganya menurut saya gokil Kenapa gokil? Karena sudah menggunakan chipset QCC3040 yang artinya support FX Adaptive Eh kayaknya nggak semua 3040 support ya Kemarin Ego Energy Buds Pro sama Ugreen Hi-Tune X5, aptX biasa deh kayaknya Ini Adaptive, maksudnya apa? Adalah bitrate-nya bisa disesuaikan ya Naik turun sesuai dengan kebutuhan, jadinya ketika butuh tinggi dia bisa lebih mendekati lossless audio Dan jangan lupa bahwa saya memang sengaja beli yang half in ear seperti ini Yang open ear seperti ini karena buat kebutuhan bekerja ya Jadi kalau kamu nyari yang nutup banget di telinga bukan ini jawabannya Ini buat level harga Rp320.000 Mantep Tanpa gaming mode sih memang Tapi dengan chipset itu saya yakin tidak akan ada masalah Karena sudah terbukti di dua earphone sebelumnya Chipset QCC3040 dipadukan dengan smartphone yang support FX juga Itu menghasilkan delay yang minim Dan terbukti juga di Hi-Lo Moripode ini ketika nonton video Tidak ada masalah, sinkron banget Main game juga masih oke Dimana delaynya saat berlari lalu berjalan berhenti Itu ya masih sekitar 1-2 langkah Menurut saya aman banget segitu Karena memang bukan pro player juga kan saya Yang penting suaranya tuh gak kayak kita lagi dikejar-kejar musuh aja Kemudian buat nembak single shot juga sudah on point Kalau mau diperhatiin baik-baik mungkin ada sedikit delay Tapi segitu juga sama sekali gak masalah buat saya Yang penting suara buat gameplaynya terdengar dengan baik ya Dimana virtualisasi berjalan dengan lumayan oke Suara jauh dan dekat bisa dibedakan Kiri dan kanan juga ketahuan Depan belakang itu sangat beda Itu yang sangat penting buat level harga segini Kalau karakter suaranya Ini bassnya lebih panci ya Dibandingkan Hi-Lo GT 6 Lebih bulat, lebih empuk Jadinya lebih favorable buat saya yang memang Kalau dipikir-pikir Saya lebih suara nge-bass untuk earphone ini Tapi gak yang terlalu asal jedak-jedung Sampai gaung di mana-mana ya Detail harus tetap bisa dipertahankan dengan baik Claritnya tetap terjaga Dan disini menurut saya Udah lumayan Lumayan terjaga ya Karena buat level harga Rp320.000 Bisa dapetin semua itu adalah hal yang susah sih Kecuali mungkin udah turun harganya Tapi disini Ada sedikit gaung yang terasa di bagian vokal Tapi tidak mengganggu Treble juga cukup cering Lumayan Ya sama kayak GT 6 kemarin Tapi gimana ya Bassnya itu lebih bulat Lebih terkontrol Layarnya lebih kerasa disini Jadi buat bass head akan lebih terpuaskan disini Tapi tetap tidak yang nge-bass-nge-bass banget Clarity lumayan terjaga Vokal bisa nikmati dengan baik Dan treble juga sebatas lumayan ya Sebatas Gak terlalu nge-cering-cering banget Tapi tidak terganggu sama distorsi bass Nah buat kontrolnya Memang lagi-lagi rada minim ya Dimana tap 1 kali Hanya buat play pause Tap 2 kali free fuse dan next Tap 3 kali itu buat voice assistant Jadi tidak ada tap and hold ya Dimana tap and hold malah bikin mati lagi si earphone yang ini Dan mikrofonnya menurut saya sudah proper banget Kalau sekedar buat kerja Mungkin lumayan bisa dipaksa juga buat bikin konten ya Buat level harga Rp320.000 Suara gak kedengaran kayak suara robot adalah Sebuah hal yang jadi hal positif buat saya ya Yang jelas Ini kayaknya bakal kepake terus buat kerja Selanjutnya sama saya Karena pertama half in ear Cek Nilai minim Cek Build quality oke Cek juga Konektivitas bagus Cek juga Ini kan chipsetnya sudah mendukung aptX adaptive Kalau kamu pake smartphone yang pake Qualcomm juga Dan support atau berlisens untuk aptX ini Kamu akan bisa lebih maksimalin audionya Konektivitasnya gak akan sering putus-putus Dan delaynya akan terasa minim Karakter suara bisa dibilang cek juga ya Karena memang ini nantinya akan saya pake buat bekerja Jadi sambil ngetik, sambil browsing, sambil dengerin lagu Bisa lah ya Beda kalau kita atau saya nyarinya earphone yang khusus fokus Buat dengerin lagu Itu harus yang detailnya tinggi banget Yang mungkin balance ya Berbagai sektornya Kalau ini Sebatas buat kerja sambil dengerin lagu Udah bagus banget Apalagi harganya hanya 320 ribu rupiah Dan juga sudah support aptX adaptive Buat temen-temen yang mendang-mending nih Atax ini kayaknya salah satu faktor pendukung ya Sama kayak chipset atau prosesor di smartphone Dan habis ini Saya masih ada 3 TWS earphone lagi Masih ada sound pitch True Air 2 Kemudian One More Combo Bud Sama Hi-Lo W1 Yang Hi-Lo W1 sih memang Bukan half in ear ya Dia in ear, EM Jadi mungkin bisa disingkirkan Dari persaingan Nah yang paling bikin penasaran Justru si sound pitch True Air 2 ini Karena sama-sama pake QCC 3040 AptX adaptive juga Dan dengan harga yang sedikit Lebih mahal dibanding ini Nambah 100 ribuan Bikin saya penasaran Karena bentuk casingnya Build quality-nya Sama penampakannya tuh bikin penasaran Dan bikin saya pengen cepet-cepet Nyobain Nah kalau kamu penasaran juga Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti gak ketinggalan Video-video TWS earphone terbaru lainnya Oh ya info saja Hi-Lo More Reports ini Kebanyakan dijual Dua warna ya Di Indonesia Putih sama Biru Nevi ini Sama ada yang pink juga Kalau gak salah Yang pink masih sedikit yang jual Dan yang jarang yang jual Itu warna hitamnya Padahal total ada 4 warna ya Kalau lihat di website-nya Hi-Lo Oke kalau kamu tertarik linknya Akan ada di deskripsi video ini Kita dengerin dulu mikrofonnya Sebelum closing yuk Dan ini mikrofonnya Hi-Lo More Reports T33 Kalau dikonekin ke laptop ya Dengan aplikasi Audacity Saya ngeliat gainnya Reda tinggi barusan Apakah memang suaranya sejernih itu Buat video call Termiting online Silahkan didengerin baik-baik Silahkan juga dengerin detail di sekitar Karena ini di luar studio Apa aja yang masuk suaranya Atau malah proper banget buat konten Atau malah jelek Komen aja Yang jelas Hi-Lo More Reports ini mantep Di harga Rp 320 ribuan Dia sudah Fx adaptif Walaupun tidak punya mode gaming Harusnya dengan Chipset Qualcomm QCC 3040 Gelainya sudah minim Dengan catatan Smartphone-nya juga support Fx ya Nah silahkan komen Masalah kualitas perekaman mikrofonnya Yang ini suara dari mikrofonnya Hi-Lo T33 More Reports Dimana Apakah lebih proper dibandingkan Saudaranya yang lebih murah Atau malah lebih bagus lagi Buat konten ya Apakah masih terdengar Seperti suara robot Silahkan di komen ya Apakah segini Menurut kamu cukup Buat kerja Meeting online Video call Atau malah proper buat konten Atau malah kurang Atau jelek ya Langsung aja komen ya Tapi jangan lupa Buat bersyukur Karena kita akan segera tutup videonya Di sini saja Dari kota Cimahi Alhamdulillah Tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!